Kadang-kadang, karena pekerjaan kita, kita nggak punya waktu untuk passion kita. Nah, maka dari itu, passion itu tetap di-maintain, ditumbuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Malapak, Mauta Lama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini, Inet sudah bersama narasumber spesial. Kenapa spesial? Karena Inet jauh-jauh datangnya berang lautan demi ketemu narasumber kita kali ini. Yaitu Bapak Didit P. Satoso. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, jadi kalau di sana belum tahu dengan Pak Didit, Pak Didit ini kenapa spesial juga? Karena pernah menjadi bagian dari Dinas Pariwisata Provinsi ya Pak? Satu tim ya. Satu tim, iya. Dari tahun berapa ya Pak kalau Bapak di Pariwisata? Dari lahir ya Pak? Dari lahir ini PNS. Dari lebur, di lebur ya di ini, kayak Dinas sama Kanwil. Iya. Sampai itu. Sampai terakhir Bapak pensiun bulan, eh tahun? Tahun? Tahun 2019. 2019 ya Pak, Maret ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi ini Pak, kita dari Dinas kan ada program Alapa ini pengen bincang-bincang nih Pak. Sama Bapak terkait dengan Pariwisata. Nah, sebelum kita melebar lebih jauh lagi Pak, Pak Didit ini di Dinas Pariwisata itu kan dari mulai dulu sebelum jadi Dinas ya Pak ya. Mulai dari Kanwil ya Pak. Itu Bapak, pas masuk di pemerintahan itu memang aslinya memang backgroundnya Pariwisata atau gimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Iya, iya. Saya dulu memang sekolah di sekolah pariwisata di Bandung. Jadi juga dipikir-pikir ini apa dulu sekolah ini? Karena memang belum begitu banyak disukai lah. Sukai kan? Amin gitu. Setelah dicoba, kok menikmati? Karena senang aja bisa gabung, bisa membuat orang senang kayak gitu kan. Dulu itu di bawah perhubungan kayak lembaga pendidikan curug, Dinas Pariwisata, eh Pariwisata salah satunya. Setelah itu, disana praktek kerja diterima, rekrut, direkrut di sekolah itu. Setelah direkrut di sekolah itu, mereka bilang, lama disitu kan, jadi buat apa kita disini? Sedangkan yang objek itu kan ada di tempat lain. Ya, pada saat itu terpikir untuk coba kita keluar dari sana. Sempat juga terpikir, kalau ke daerah lain, terlalu jauh. Kalau ke Sumatera, gimana ya? Karena dulu, karena saya basicnya Jawa, yang namanya nyebrang itu masih sesuatu yang asing. Nyebrang pulau. Makan nggak makan, kumpul. Mereka bilang, pada saat nyebrang itu, mereka bilang, aman nggak kamu di sana? Jadi, disitulah mulai, dan pertama kali datang, saya lihat dari seluruh Indonesia itu, Sumatera Barat kayaknya sangat menyentuh. Tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 90-an. 90-an? Tahun 90-an. Kenapa? Karena waktu SD itu, dulu lihat kalender yang ada itu kan, objek gambar-gambar, objek wisata Sumatera Barat, air terjun. Jadi, terinspirasi gitu. Walaupun sebelumnya, memang nggak ada saudara, apa gimana gitu, Pak? Nggak ada sama sekali sih. Memang gambling aja gitu? Milih sumbar? Iya. Marah mereka bilang, di keluarga, ini jangan-jangan nggak bakal pulang-pulang. Mungkin di tetam harimau, Toto memang nggak pulang. Iya, 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 kecantau di sini. Nah, terus gimana gitu, Pak? Ya, udah, setelah itu, selesai tahun 90-an, jadi setelah saya jadi staff pengajar di sana, kita bilang, ini kalau semua pesilat kumpul di Padepokan gini, nggak fair lah. Sekali-sekali harus ada juga dong. Yang turun, nyebar. Kita lah, kesini, coba menikmati, dan saya sangat menikmati. Kenapa? Karena waktu itu bisa jadi turis dan jadi pengajar juga. Iya, jadi pegawai juga. Kalau mungkin di Jawa atau di Jakarta, sibuk aja dari from 9 to 5, 9 to 5. Tapi di sini, Exstore ya, Pak? Karena baru datang ya. Iya, jadi bisa menikmati, bisa. Sangat-sangat fun. Jadi, mulai di situlah, saya mulai menikmati, dan terinspirasi semua, dan ya, Sumatera Barat betul-betul sangat-sangat memberikan sesuatu yang menarik di kehidupannya. Oh, iya, berarti memang awalnya, Bapak, dulu masuk pariwisata itu karena di sekolah pariwisata dulu ya, Pak? Terus milih ke Sumpar, ternyata keterusan sampai sekarang. Teman-teman sih disebar ke tempat yang lain. Oh, iya, iya. Di tempat lain, tapi mungkin, ah, kayaknya nggak terlalu jauh lah, bisa deket. Bisa deket. Nah, sekarang kan Bapak udah pensiun ya, Pak, ya, dari 2019. Nah, sekarang boleh dikatakan tetap di sini ya, Pak, ya, di Mentawai. Nah, dan denger-dengar juga Bapak udah jadi pelaku pariwisata juga nih, ada kesibukan lain nih. Jadi, Bapak punya, apa, mengalola ya, Pak, ya, homestay di sini. Itu bisa diceritakan nggak, Pak, memang punya passion setelah pensiun ini mau bergerak di bidang pariwisata atau gimana? Ya, pada dasarnya di pariwisata itu senang karena kita bisa melayani ya, melayani orang, bisa melayani itu. Dan memang dulu waktu masih dinas, konsep melayani nya lebih kepada dalam mekanisme kepemerintahan. Iya. Ya kan? Tapi, di dalam hati kecil ada pemikiran, sebetulnya bisnis-bisnis di bidang pariwisata itu sebetulnya bisnis-bisnis yang sederhana, yang bisa dimulai dari rumah. Bisa dimulai dari ada sesuatu yang ada di sekitar kita. Iya, iya. Tinggal bagaimana menumbuhkan hospitality, rasa ramah, dan itu pada dasarnya udah dimiliki oleh hampir semua orang Indonesia nih, semua suku itu punya dasar seperti itu. Iya, iya. Nah, di situlah kita coba mulai kembangkan. Yang paling sederhana, ya, berbisnis bagaimana mengelola penginapan. Di satu sisi, tenuh tidak perlu terlalu ras waktunya, karena mekanismenya seperti itu, dan bisa dikelola di sekitar kita. Kebetulan di Mentawa ini, lingkungannya mendukung. Dan saya rasa semua daerah di Sumatera Barat ini sangat mendukung. Tinggal bagaimana kita bisa melihat sisi kreatif menjadi sebuah sektor ekonomi yang bisa dikembangkan. Nah, di situlah kita mulai mengelola. Dari yang sederhana, ya, lost man, ya, atau sewa, atau mungkin. Ini homestay ya, Pak, ya. Iya, lots di sini, atau yang mungkin kalau kita ini kan sama seperti kos-kosan, gitu kan. Cuma dikelola dengan lebih profesional, dibikin ini. Dan akhirnya ya tumbuh-tumbuh berkembang, ya. Sharing, gitu kan. Yang kalau yang di homestay ini, ada berapa kamar, ya, Pak? Kita punya di sini ada sekitar 9 kamar. Yang 6 kamar dalam satu bangunan. Yang 3 kamarnya terpisah. Kita bikin terpisah biar mereka juga... Ada privasi, ya. ...sisi mereka bisa ini. Ini berarti Bapak juga tinggal di sini, ya? Tinggal di sini, cuman di belakang. Oh, beda-beda, beda. Bojok, lah, ya. Di sini, ya, mereka, ya, sebetulnya konsepnya sih begini, mereka bisa menginap, tapi dengan suasana atau rasa seperti di rumah. Jadi, mereka bisa tidak seperti di tempat penginapan biasa. Jadi, mereka bisa memanfaatkan dapur, mereka bisa menggunakan. Kalau mereka senang bisa ketemu beli ikan, mereka bisa cooking, mereka sharing, mereka makan di sini. Jadi, intinya adalah konsep, sebuah konsep penginapan yang kita tawarkan berbeda seperti penginapan-penginapan pada umumnya. Jadi, tetap mereka merasa nyaman, family, Mbak. Oh, ada privasi, tapi sebetulnya bisa dianggap kayak rumah sendiri, ya, bisa masak, gitu ya. Itu yang Bapak tawarkan di sini, ya? Iya, bisa, mereka bisa. Nah, Bapak sekarang kan sebagai pengelola homestay, jadi berarti kan udah jadi bagian dari industri pariwisata, ya, Pak, ya. Nah, bedanya nih, kalau dulu Bapak di pemerintahan sama sekarang, mungkin pemerintahan kan kita taunya kan kebijakan-kebijakan. Nah, sekarang udah menjadi bagian dari industri itu sendiri, yang Bapak rasakan gimana nih bedanya? Iya, totalnya berbeda. Asikkan mana? Asikannya di industri kali ya? Yang tadinya di pemerintahan, dengan semua regulasi dan semua protokolernya, sekarang di industri, di dunia usaha. Ya, pada dasarnya sih, sederhana aja semua memang menuntut kesungguhan, apapun yang dikerjakan. Ya, memang pada saat kita sudah menjadi pelaku, akan berbeda yauh polanya dengan di pemerintahan. Iya, pola pikirnya berbeda. Iya, karena di sini memang harus detail dan operasional. Gak bisa semua sekedar sampai di konsep aja. Makan dari itu, tapi intinya satu, bahwa senang untuk melayani, senang untuk ya being hospitalized. Nah, seperti itulah, pada dasarnya dia akan ngalir, tumbuh, ya senang aja ya, akhirnya ya seperti ini aja. Kita sendiri memang lebih mikro sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bocor, mati, listrik, ini, buah, nol, ini lepas ya, terpaksa. Tentu lepas. Iya, kalau tadinya cuma konsep-konsep aja, sekarang gak bisa. Harus belajar. Tapi karena sekarang dunia, sekarang karena memang di sini dunia pembelajaran, dimana banyak online yang gitu, jadi ilmu-ilmu praktis banyak bisa dipakai. Oh, ini cara nambal. Oh, ini yang ngeluk botolnya. Iya, ini cara. Jadi di situ benar-benar termanfaatkan. Jadi di situlah mulai. Jadi memang menikmati ya, Pak, ya sekarang menjadi pelaku industri pariwisata. Nah, kalau untuk yang pengelolaan. Adventure yang lain. Adventure yang lain. Challenge yang lain. Oke, jadi kalau yang untuk pengelolaan yang di sini, Bapak apakah melibatkan orang masyarakat setempat atau Bapak bawa dari mana gitu? Iya, di sini karena sifatnya adalah di perumahan, di kawasan-kawasan pedesaan. Jadi pada dasarnya, di sini hanya menyiapkan penginapan. Jadi kita juga tidak membuat restoran. Karena kita mengharapkan mereka kalau mau belanja jajan, nyebar, atau beli sesuatu. Kita hanya menyiapkan peralatannya. Karena di sini kecil, ya kita merekrut anak-anak yang biasanya sekolah dari pulau-pulau lain. Yang begitu sulit. Karena mungkin nggak semua SMA ada di kecamatan. Pada saat mereka di situ, ya mereka bisa stay sambil bantu di sini. Jadi pada dasarnya seperti itu kekerabatannya. Jadi mereka, ya kalau jam sekolah, ya sekolah. Tapi pada saat kita bilang besok ada tamu, ayo mereka bisa ini. Lebih fleksibel gitu ya jamnya ya. Jadi sebetulnya konsep yang Bapak tawarkan tadi menariknya, karena nggak ada dapur ya, eh maksudnya nggak ada restoran. Jadi memang diharapkan pengunjung itu memang cari biar ada dampak ekonominya ya ke masyarakat gitu ya Pak ya. Mereka pergi ke sana jajan. Ya walaupun cafe-cafe atau rumah makan-rumah makan itu baru tumbuh dalam proses pembelajaran. Tapi kalau ada customer, ada clientnya, mereka juga akan semangat mungkin untuk terus berkembang. Dan pada dasarnya sih memang nggak bisa tumbuh sendiri. Pengenapan perlu objek wisata, perlu rumah makan, perlu transportasi, perlu supply makanan yang lainnya. Jadi memang harus sebuah sistem yang terlibat. Jadi kita harapkan walaupun tidak terlalu konseptual, tapi juga diaplikasikan sederhana. Nah, jaman Corona nih Pak, jaman pandemi sekarang. Nah, Bapak sebagai industri pasti akan kena dampaknya juga kan ya Pak. Apalagi kalau misalnya yang setau inet kan, kalau untuk yang ke Mentawai, pangsa-pasarnya banyak kan dari mancanegara ya Pak ya. Nah, Bapak sebagai salah seorang industri pariwisata di Mentawai, gimana Pak, tanggapan atau cara menghadapi, survive di masa pandemi ini gimana Pak? Ya, jadi ini memang sesuatu yang baru pertama dan dirasakan seluruh dunia. Dan memang yang paling sangat merasakan itu adalah dunia parisata. Di antara semua dunia parisata. Maka dari itu ya harus kreatif lah di dalam situasi seperti ini. Karena ini memang jujur aja terjun bebas. Jadi, hampir tidak punya alternatif. Di satu sisi, ini membuat kita punya waktu untuk mencoba merenovasi apa yang ada. Yang selama ini mungkin karena running terus, nggak sempat kita. Karena ini ada waktu, mungkin kita perlu renovasi. Upgrade gitu ya. Iya, kita upgrade. Mungkin kita coba, oh ini perlu ditambah ini atau ini untuk ya kita pertahankan. Nah, yang kita ubah seperti itu. Di satu sisi juga, peluang-peluang lain juga kita harus coba tawarkan ya. Seperti kemarin, di sini kesulitan seperti pilihannya umpamanya beberapa daerah untuk karantina. Ya kan? Dan di antara semua itu hanya penginapan hotel-hotel yang punya ruang untuk bisa melakukan karantina secara cepat seperti itu. Penawaran itu alternatif-alternatif pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Sedangkan alternatif yang lain ya, kita tadi, kita coba lokal-lokal tamu yang mungkin selama ini, mereka di situasi sekarang ini cenderung mau jalan tapi belum berani terlalu jauh. Kita kasih ruang, tapi yang penting di dalam situasi seperti itu, kita menginformasikan bahwa semua prosedur kita ikuti. Bahwa you are safe here. Memperhatikan protokol kesehatan ya Pak? Bukan masalah penginapannya seperti ini, seperti itu, tidak. Tetapi intinya Anda bisa melakukan perjalanan dan Anda juga safety di sini. Karena semua prosedur kita ikuti, kita siapkan. Nah, kalau itu yang di masa pandemi ya Pak ya, ini kita ngomornya yang general lagi nih Pak. Kalau misalnya di Mentawai ini sendiri Pak, Bapak yang sudah pernah berkecimpung di birokrat, atau sekarang menjadi salah satu bagian dari industri pariwisata, untuk di Mentawai sendiri sebetulnya potensi apa lagi yang bisa dikembangkan? Atau mungkin selama ini potensinya ada tapi belum berkembang gitu ya Pak? Iya, awalnya memang dikenal di Mentawai ini adalah surfing. Iya, surfing. Tapi sebetulnya peluang-peluang lain juga banyak yang bisa dikembangkan. Jadi artinya dari sisi budayanya, ataupun sebetulnya obyek-obyek wisata lain selain laut juga cukup bisa dikembangkan. Nah, itu yang sebetulnya peluang-peluang yang bisa kita dorong. Atau kalaupun konsepnya juga tetap laut, di situ mungkin kita dorong ke arah mangrove, ah mangrove. Mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang non-surfing. Jadi dengan seperti itu banyak yang bisa dieksplorasi. Nah, sebetulnya yang diharapkan di sini adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan kemanggrovean. Karena di sini bisa salah satu jadi laboratorium mangrove yang cukup besar peluangnya. Karena banyak pilihan, banyak alternatifnya, dan banyak jenisnya. Itu yang mungkin perlu dikembangkan oleh dinas parisata di sini. Selain, memang answer point-nya tetap surfing, tetapi tetap harus diikuti oleh alternatif-alternatif lain. Nah, untuk usaha yang Bapak geluti ini sendiri, Pak. Pengennya ke depannya itu seperti apa, Pak? Yang pengembangan yang ingin Bapak lakukan, tapi belum kesampean, apakah sudah cukup seperti ini saja? Tentu ingin lebih besar lagi, tapi konsepnya memang sebuah bisnis atau usaha hospitality, tapi yang memang intinya unsur interpersonal konteknya cukup kuat. Jadi tidak terkesan formal. Jadi kalau pun akan dikembangkan model penginapan-penginapan, kita tambah besar lagi, tapi intinya tetap lebih kepada yang suasana interpersonalnya begitu dekat beda dengan seperti hotel yang lebih ke forma pendekatan. Kenapa? Karena memang di sini lebih ke saat ini kawasan-kawasan resort yang lebih banyak mereka ke sini adalah untuk berekreasi, family, untuk kesibukan menghilangkan kesibukan sehari-hari, kejemahan sehari-hari. Jadi mengarah ke sana. Kombinasinya ya mungkin penginapan dengan garden, penginapan dengan private pool kah? Bisa jadi, kalau nanti memang akan dikembangkan seperti itu, mengarah ke sana. Jadi mereka tetap merasa nyaman seperti enggak ada orang lain. Tetap ada di sana. Lebih ke privacy yang mau digandungin ya Pak ya. Ya, seperti itu dari sana. Berarti Bapak memang fokusnya itu memang ke penginapan ya Pak? Apa enggak punya, apa namanya, enggak pengen apa, kayak ada tour keliling, tua pejat, apa, ya sebetulnya itu nanti lebih dibagi kepada teman-teman lain yang mungkin juga akan bermain di konser di sana. Oh baik banget nih, berarti enggak mau maruk ya. Jangan semuanya sendiri ya. Bareng sharenya menyenangkan. Jadi, seperti di Jati itu kan mereka juga ada rental, boot, mereka punya apa, tour, mangrove tour atau ini, kita bisa rekomendasi ke sana. Mereka dorong untuk. Jadi industri lain juga berkembang ya Pak? Karena ini konsepnya juga family, kelolaan-pengelolaannya lebih ke, ya mungkin ada yang bilang, oh ini ngabisin pensiun aja lah. Jadi, both side dinikmati yang enggak. Nah Pak, dari kacamata Bapak nih Pak yang pernah dibirokrat lagi, balik lagi, pernah dibirokrat. Terus, menikmati masa pensiun, masa tua dengan melakukan usaha yang Bapak sukai, yaitu pariwisata gitu. Ini sendiri sebagai yang masih dibirokrat ya Pak ya, masih belum kepikiran nanti tuanya apakah memang akan bisa punya usaha di pariwisata juga. Kalau menurut Bapak, tips-tipsnya, kalau sebagai seorang birokrat, nanti setelah menyusun usaha di masa depannya itu, di bidang pariwisata itu gimana tuh Pak? jadi birokrat tuh kan bukan berarti juga enggak punya keinginan lain, biasanya ada hati kecil yang juga pengen sesuatu. Kadang-kadang karena pekerjaan kita, kita enggak punya waktu untuk passion kita. Nah, maka dari itu passion itu tetap di maintain, ditumbuhin. Hobi bunga kah, hobi taneman kah, atau hobi selling something kah, yang sesuatu, enggak apa, itu energi itu tetap dijaga, dengan catatan harus ada target. Umur 40-45 itu udah harus dimulai, walaupun sifatnya sambilan. Sambilan, kecil-kecilan, atau ini. Tetap mainnya, masih main jobnya, tetap aja di birokrasi, tapi itu dikembangkan. Apalagi sekarang, enggak perlu harus keluar rumah kan, untuk berbisnis. Tapi yang penting punya passion terhadap sesuatu yang memang disenangi. Dari yang sederhana, start dari kamar kos-kosan kah, atau start dari hobi cooking kah, yang tadinya hanya untuk teman keluarga ini. Tapi, someday, pada saat kita keluar dari birokrasi dan kita punya waktu banyak, itu akan ngalir aja. Tapi yang penting harus punya sesuatu yang kita senangi. Apapun itu, baik bersifat awalnya hobi, apakah memang sekedar mengisi waktu itu. karena, it can be bisnis. Iya, tapi tadi kuncinya itu ya Pak ya, jangan, dimulai itu jangan habis ini pensiun bulan depan langsung bikin usaha yang gempor juga ya Pak ya. Paling gampang dari seneng apa? Seneng tanaman kah? Seneng sesuatu kah? Begininya. Nah dari situ udah mulai punya waktu sehari, sejam, sekedar dihabiskan, atau indahnya, apa nulis lah, apapun. Apapun ya Pak ya. Dan ternyata setelah pensiun itu baru saya tahu bahwa yang selama ini hilang itu memang saya dapatkan sangat berharga adalah waktu. Karena hari ini saya mikirin A, itu besok pagi saya nggak kerja. Tetap lagi saya masih bisa mikirin A. Besok mau tidur lagi mikirin A. Kalau pada saat kita kerja, hari ini mikir A, besok menyelesaikan pekerjaan. Habis itu cari A lagi. Kadang-kadang lupa. Sekarang itu hampir, jadi kadang-kadang sampai terpikir, ini aku kok kayak anak-anak ya. Karena isi kepala hanya, apa yang isi obsesi kita aja seperti itu. Dan saya pikir itu satu energi yang bagus yang bisa terus didorong dan bisnis itu akan jalan, ngalir sendiri. Apalagi kalau sudah terencana secara konsep. Iya, iya. Nah ini agak sedikit Pak, agak serius sedikit. Bapak ada harapan seperti apa nggak sih pariwisata di sumbar ini nantinya itu seperti apa arahnya gitu loh Pak. Bapak sekarang yang sebagai pelaku nih. Sebetulnya kalau dilihat ya sumbar itu cukup lengkap. Sangat-sangat lengkap. Dan nggak juga harus berorientasi seperti daerah lain yang boom. Iya kan? Kenapa? Karena memang kita menginginkan parisata yang berdasarkan konsep budaya yang kita miliki. Nah saya pikir kalau pun kita akan kembangkan nanti ke depan itu jadi tourism is not just a number jadi tidak selalu jumlah kunjungan. Tetapi banyak aspek yang juga harus jadi ke depan pertumbuhan parisata di Sumatera Barat itu juga tetap menjaga budaya dan lingkungannya karena makin kita jaga makin kita pelihara makin mensejahkerakan jadi intinya harus harus kesana makin dijaga makin mensejahkerakan disitulah peran pemerintah nanti dalam mengendalikan pasti pada saat nanti ekonomi akan menjadi komando disinilah kewajiban bagaimana mengendalikan karena pada saat semua berorientasi kesana parisata sangat rentan sekali dengan seperti itu makanya gak pesimis saya melihat Sumatera Barat ini karena dengan segala dinamikanya dengan segala tertatih-tatihnya dia tetap punya format punya pola untuk tumbuh kembang menjadi destinasi wisata yang berkarakter seperti itu kita-kita-kita kan menjadi destinasi wisata berkelas dunia maka dari itu intangible intangible aset jadi bukan hanya pemahamannya bukan hanya sekedar eventnya tetapi itu lebih dilihat sebagai intangible aset yang harus dikembang maka dari itu harus pilihan 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 yang bernas event-event yang kita harapkan akan menjadi intangible aset dan tidak perlu yang harus wow juga ya Pak ya tawarkan aja apa ada lebih dan sekarang juga kan banyak market yang juga punya anus sendiri bahwa dia senang dengan seperti ini gak selalu hingar-bingar harus yang wow-wow gitu ya Pak ya wow hanya 3 bulan selesai lagi kita ingin long term bisa oke oke Pak Pak Didit makasih banyak waktunya hari ini udah mau bincang-bincang dengan Inet dan semoga bincang-bincang kali ini bisa menginspirasi teman-teman lain di luar sana yang mungkin sekarang jadi birokrat siapa tahu nanti bisa punya usaha seperti Pak Didit ya Pak ya amin nah dunsana pariwisata demikianlah malapak kita edisi kali ini sampai jumpa pada malapak berikutnya tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pariwisata salam titimah selamat menikmati Sampai jumpa Rekom Sampai jumpa sub indo by broth3rmax